Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Seipulo dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 13 Teknik Analisis Data DIM dan Insar, Segment 4 Interpretasi Data DIM. Berikut akan dijelaskan mengenai teknik analisis data DIM. Peta berbayang atau shedid dengan variasi azimut dari 0 sampai 360 derajat akan memberikan informasi struktur yang lebih komprehensif. Kontur topografi memberikan informasi batas tubuh gunung api dan kemungkinan pusat terupsi. Sehingga dari situ, kombinasi antara shedid dengan kontur akan memungkinkan mendapatkan satuan dalam satu tubuh gunung api. Berikut contohnya kombinasi antara peta berbayang dan garis kontur. Ini ditunjukkan peta berbayang untuk azimut 45 derajat northeast. Dan ini ditunjukkan peta berbayang dengan azimut 135 northeast. Ini bisa menjadi batasan kita untuk menarik batas antarunit ataupun antar tingkatan gunung api. Juga struktur geologi gunung api yang ada di lokasi kajian. Berikut akan saya sampaikan mengenai teknik interpretasi visual dari data DIM. Produk-produk gunung api atau morfologi gunung api berupa kerucut ini akan membentuk pola konsentris melingkar dengan puncak tinggian diinterpretasikan sebagai pusat erupsi. Ini adalah batasan pada saat kita akan mencari pusat erupsi di data DIM kita. Intensitas erosi ini dianggap fungsi dari umur gunung api. Jadi semakin intensif erosi yang terjadi maka umurnya bisa lebih tua. Punggungan dengan tekstur halus ini akan memberikan indikasi umur yang relatif muda. Sedangkan punggungan yang banyak lakukan dan torehan ini akan dan menyimpang dari pola konsentris ini akan memberikan indikasi umur yang relatif lebih tua. Kemudian, punggungan yang memanjang dan cenderung berarah menuju puncak ini akan memberikan indikasi suatu arah aliran atau jurus dari endapan baik lava maupun piroplastik hasil pengendapan dari mekanisme aliran atau flow deposit atau lato flow. Pola pengeringan radial akan memberikan indikasi bentuk kerucut gunung api. Punggungan maupun tinggian lainnya sebagai indikasi bagi batuan yang lebih resisten terhadap erosi misalnya aliran lapa, leher gunung api, intrusi, breksi yang kompak. Lembah ataupun depresi memberikan indikasi batuan yang lebih lunak biasanya berupa tuf ataupun zona-zona alterasi. Demikian kuliah PB6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.